Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Amsal, pasal yang ketiga, ayatnya yang kesembilan sampai ayatnya yang kesepuluh. Namun, pada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa, Bapak di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kasih setia, anugramu yang selalu melipat atas setiap kami. Satu kerinduan kami, kami rindu dengar dengaran akan firman, maka berfirman langkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, tertulis dalam kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayatnya yang kesembilan sampai ayatnya yang kesepuluh. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sama terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang menarik dalam nats ini? Apa yang menarik dengan kotbah ini? Dengan firman Tuhan yang kita baca saat ini? Ya pastilah setiap kita akan diberkati dengan kata maka. Asik sekali ini ya. Sebab apa ketika ayat sembilan mau dihubungkan ke ayat sepuluh, disana disebut maka. Lebih luas lagi, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bukankah itu menjadi keinginan dan kerinduan setiap kita? Tapi mari kita berada di dalam kekendalaman firman Tuhan pada saat ini. Benarlah, begitulah konsep pemahaman teologi perjanjian lama. Kalau engkau melakukan ayat yang kesembilan, maka ayat sepuluh akan engkau dapatkan. Ketika engkau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di ayat yang kesembilan, maka ayat sepuluh akan engkau dapatkan. Untuk lebih jelas lagi, mari kita melihat keberdalaman firman Tuhan pada saat ini. Saudara yang berkati dalam kasih Tuhan. Kitab Amsal ini adalah koleksi atau kumpulan hikmat. Dan banyak sekali yang mengatakan, para teolog, bahwa Salomolah yang menuliskan kitab ini. Salahkah itu? Benarkah itu? Ya, itu benar secara umum. Memang Salomolah yang menjadi penulis dari kitab Amsal ini. Tapi jangan lupa, ada juga yang dituliskan oleh Agur dan Blemuel. Artinya, tidak semua kitab Amsal dituliskan oleh Raja Salomol. Tapi hal yang luar biasa yang mau kita tegaskan, di dalam perikup kita saat ini tidak lain adalah, ketika Amsal ini di-share, dibagikan oleh seorang Raja yang punya hikmat dan bijak, menjalani hari-hari kehidupan ini. Menjalani hubungan pribadi dengan Tuhannya. Sehingga dia mampu untuk mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan kartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanku. Sebab Salomol sudah menghidupinya. Sudah yang berkati dalam kasih Tuhan. Mari jangan pernah berpikir memberi persembahan itu seakan-akan. Tuhan itu matrek. Tuhan itu gila harta. Tuhan itu rakus banget. Enggak. Tuhan sebenarnya. Sumber dari apa yang ada pada kita semua. Bahkan pemilik dunia ini sebetulnya. Artinya apa? Tuhanmu, Tuhan kita, Yesus kita itu, bukan gila harta, bukan kemaruk, bukan serakah. Tapi Tuhan mau mengajarkan kita bagaimana setiap kita mengembalikan apa yang ada pada kita yang bersumber dari Allah mengembalikan kepada sumbernya dengan memuliakan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, memuliakanlah Tuhan. Semua orang percaya yang mengaku yang mengimani bahwa semua yang ada padanya adalah anugerah adalah bersumber dari Allah. Maka sepantasnya, maka sewajarnya lah dia mengembalikannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan nas kita saat ini mengajar setiap kita agar kita memberikan persembahan dengan pemikiran bukan karena Tuhan kekurangan sehingga membutuhkan pemberianmu, tidak. Tapi apa? Yang pertama, agar kita selalu ingat, agar orang Israel selalu ingat bahwa tanah yang sumber yang mereka tinggali itu adalah pemberian Tuhan. Lalu yang kedua, melalui konteks ini, Tuhan mau mengejarkan setiap umatnya untuk datang dan beribadah kepadanya. Bukan menyembah hartanya, bukan mengagumkan jabatannya atau apapun yang melekat dalam dirinya. Tapi datang kepada Tuhan, beribadah, memuji dan memilihkan sebab semuanya bersumber dari Allah. Lalu yang ketiga, tidak lain adalah agar umat Tuhan tidak pernah lupa dan selalu mengingat bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan sejarah yang menyertai mereka bahkan dari sejak dulu, sejak pembibasan dari Tanah Mesir sampai saat ini dan nanti. Tuhan mereka adalah Tuhan di dalam sejarah. Maka lagi-lagi Salomo, maka lagi-lagi kita ditegaskan, muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu seperti apa yang dikatakan oleh tema Giba. Kata muliakan itu dalam bahasa Ibrani Debeak Debeak itu berarti kata perintah maskulin yang dipertegas. Kata muliakan itu mempunyai arti yang sangat dalam, arti yang sangat ditegaskan. Apa penegasan itu? Muliakan Tuhan dengan harta, dengan hasil pertama dari segala penghasilan yang kita peroleh dan itu adalah perintah yang tegas dari Allah-Mu, dari Tuhan-Mu. Bahwa kita harus memuliakan Tuhan dengan harta dan tubuh kita seutuhnya kepada Tuhan. Lalu apakah itu berarti hanya bicara tentang harta benda, binatang kurban, hewan, peleraan, atau hasil pertanian? Tidak. itu tidak lain adalah seperti apa yang ditegaskan oleh kitab Roma di dalam bacaan kita. Bagaimana kita mempersembahkan seutuhnya tubuh kita, keberadaan kita untuk kemuliaan doa. Jadi bukan hanya bicara tentang materi, bukan hanya bicara tentang sesuatu yang ada pada kita. Itu sebabnya, saudaraku, apapun yang ada padamu, bentuknya seperti apapun itu, kembalikanlah untuk kemuliaan Tuhan. Maka, ya maka, seperti apa yang kita sebut di awal tadi, maka ayat yang ke-10 akan menjadi milik kita. Dan itulah teologi perjanjian lama itu. Sebab ayat 9 dan ayat yang ke-10 itu menunjukkan adanya hubungan sebab akibat ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Maka semakin banyak kita memberi kepada Tuhan, maka semakin lagi kita diberkati dalam kehidupan kita. Sebab begitulah teologi perjanjian lama dan memang bergeser dan berbeda dengan teologi perjanjian baru. Bagaimana teologi perjanjian baru? Berikanlah sebab engkau telah lebih dahulu mendapatkannya. Mengasihilah sebab sebab alamu telah lebih dahulu mengasihimu. Muliakanlah sebab Tuhan lebih dahulu memberkati setiap kita. Jadi tidak berlaku sebenarnya di zaman ini di saat sekarang ikan ikan apa ya? Ikan teri, ikan tenggiri semakin memberi semakin berkati. Enggak. Sebab hidupmu adalah anugerah Tuhan. Maka wajiblah naturnu memberi sebab engkau telah lebih dahulu mendapatkan apa yang bersumber dari Tuhan dalam kehidupanmu. Maka semestinya lah kita memberi bukan karena kita ingin mendapatkan, bukan karena kita ingin semakin begini semakin begini dan lain sebagainya. Tapi natur orang percaya, natur orang beriman adalah memberikan segala-galanya untuk Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hasil pertama yang ditegaskan di sini tidak lain adalah untuk menunjukkan rasa terima kasih kita, rasa pengakuan kita, rasa kemuliaan yang mau kita nyatakan, kita ungkapkan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah tindakan penghormatan dan bentuk ketaatan kesetiaan kepada Tuhan sebagai pemilik sejati dari segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Maka saudaraku, apa yang bisa menjadi contoh nyata dalam kehidupan kita, dalam kesadaran kita yang pertama sekali berikan. Berikanlah yang terbaik itu kepada gereja atau kepada Tuhan atau kegiatan yang memberkati kegiatan sosial dalam kehidupan kita. Contoh serkana bisa kita lakukan. Yang kedua, gunakanlah uangmu dengan bijak dan bertanggung jawab. jangan mau terbelit oleh hutang, pinjol yang sekarang sangat membelit. Yang ketiga, berikanlah bantuan kepada membutuhkan. Yang keempat, perlakukan orang dengan adik penuh kasih. Yang kelima, berbagilah pengetahuan dan keterampilan yang ada padamu. Maka itu adalah bagian dari contoh serkana bentuk dari firman Tuhan pada saat ini. Memang kita sering bertamingkan, kita sulit memberikan, mengembalikannya untuk Tuhan. Dengan pemikiran aku gak punya uang, dengan pemikiran banyak sekali kebutuhanku, bahkan lebih parah lagi apa yang membuat kita susah memberikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan hasil pertama kepada Tuhan. Karena kita pun ragu dengan keyakinan dan keimanan kita. Apakah benar ketika memberi kita semakin berkati? Apakah benar kehidupan orang percaya harus berbagi, memberi dalam kehidupan ini? Atau juga alasan klasik tidak lain adalah sikap atau pandangan kita terhadap uang dan harta benda. yang berikut adalah kebutuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Itu sering menjerat dalam kehidupan kita. Sehingga kita susah untuk membagi, untuk susah memberi hasil pertama kita yang terbaik buat solo kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kesaudaraku di dalam kasih Tuhan, ingatlah agar engkau hidup berkelimpahan kembalikanlah apa yang bersumber dari Tuhan untuk kemuliaan sebagai penghormatanmu. Lalu apa refleksi yang bisa kita petik kita dapatkan melalui nats ini yang pertama sekali. Kelolalah hartamu dengan baik. Kelolalah jabatanku dengan baik. Jangan sampai hartamu yang banyak justru menjeruskanmu. Ingatlah banyak harta bukan jaminan kebahagiaan. lihatlah orang-orang yang sekarang dipampangkan di penjara karena selalu merasa kurang dengan harta gendanya. Akhirnya hartanya yang menimbunnya bukan dia lagi yang menimbun harta. Yang kedua pemberian dengan sukacita. Kita diajak untuk memberikan dengan sukacita dalam ungkapan rasa syukur kepada Tuhan sebagai sumber dari apa yang kita peroleh. Yang ketiga milikilah kesetiaan dan ketaatan sebab itulah adalah kunci berkat Tuhan terjadi atas setiap kita. Yang keempat indarilah kehidupan yang serakah dan egois menginginkan segalanya selahan dan hanya memikirkan diri sendiri yang kelima kembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Ingat mata uang yang diberikan kepada Tuhan Yesus apa yang bersumber dari Kaisar kembalikan kepada Kaisar apa yang bersumber dari Tuhan kembalikan kepada Tuhan yang terakhir hormatilah Tuhan dengan tubuhmu tubuh ini adalah bagian dari karya Tuhan maka kembalikanlah kepada sang pemberinya rawat dan jagalah tubuhmu dengan baik dengan bijak dengan imat jangan pernah berpikir yang penting adalah hatiku yang penting adalah pikiran keunggah tubuhmu juga haruslah menjadi dari persembahan yang sejati bagi Tuhan maka benar kata tema kita muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu amin Tuhan memberkannya kita bersatu dalam doa Bapak di dalam sorga terima kasih Tuhan buat keberan firmanmu biarlah hidup kami hanya memberi dan memberi sebagai bagian dari penghormatan untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami dalam kasihmu Tuhan pakai kami lebih dan lebih lagi amin selamat menikmati selamat menikmati